Halo guys, di video ini akan dibahas beberapa restoran tertua di dunia. Yuk langsung kita mulai videonya. Subrino de Bottin adalah restoran yang memegang Guinness World Record sebagai restoran tertua di dunia. Walaupun semua restoran lain di video ini usianya jauh lebih tua dari Subrino de Bottin, namun yang membuat restoran ini meraih rekor dunia adalah karena restoran ini belum pernah direnovasi dan masih menggunakan interior yang sama dari abad ke-18. Sehingga keaslian dari sejarah restoran ini masih amat terjaga. Restoran yang awalnya bernama Casa Bottin ini dibuka oleh koki Perancis bernama John Bottin dan istrinya. Namun karena keluarga Bottin tidak memiliki anak, akhirnya restoran ini diteruskan kepada keponakan nyonya Bottin dan restoran ini berganti nama menjadi Subrino de Bottin. Karena Subrino dalam bahasa Sepanyol artinya adalah keponakan. Bangunan yang menaungi White Horse Tavern pertama kali dibangun pada tahun 1652 dan akhirnya dijual kepada William Mays pada tahun 1673. Setelahnya, restoran tersebut diperluas dan dibuka sebagai kedai minum. Banyak orang percaya bahwa White Horse Tavern adalah restoran tertua di Amerika. Karena bangunannya yang sangat besar, secara historis restoran ini digunakan sebagai gedung pengadilan, balai kota, dan tempat pertemuan majelis umum Rhode Island. Bangunan itu bahkan termasuk area pertempuran antara tentara Inggris dan Amerika selama Perang Revolusi. Setelah beberapa tahun digunakan dan diabaikan, bangunan ini dipulihkan pada tahun 1954 lalui sumbangan dari keluarga Van Buren. Dan akhirnya restoran ini dibuka kembali sebagai White Horse Tavern pada tahun 1957. Restoran yang terletak di Berlin Timur ini telah berdiri sejak tahun 1561, namun berubah menjadi kedai minum pada tahun 1621. Bangunan ini terletak hanya satu blok dari tembok Berlin, yaitu sebuah tembok yang dulunya memisahkan antara Jerman Timur yang dikuasai komunis dengan Jerman Barat yang bersistem kapitalis. Meskipun bangunan ini adalah salah satu rumah tertua di Berlin, bangunan ini direkonstruksi pada tahun 1963 karena mengalami kerusakan paras selama Perang Dunia II. Sebagai salah satu restoran kota yang paling dikenal karena sejarahnya, beberapa tamu terkenal telah mengunjungi surlisten instans. Di antaranya adalah Napoleon, Ludwig van Beethoven, dan kanselir Jerman saat ini Angela Merkel. Latour Darjo adalah restoran bintang satu miselin yang mengklaim telah melayani Raja Hendry keempat. Pada masa jayanya, restoran ini mencapai salah satu pencapaian tertinggi dunia restoran, yaitu bintang tiga miselin, namun pada akhirnya mereka harus kehilangan satu bintang pada tahun 1996, dan kehilangan bintang yang kedua kalinya pada tahun 2006. Walaupun restoran ini tidak dapat membuktikan bahwa mereka pernah melayani Raja Hendry keempat, namun orang-orang terkenal lainnya seperti Flanklin Delano Roosevelt, Merlin Detrie, dan Charlie Chaplin pernah makan di Latour de Jong. Restoran ini menjadi inspirasi bagi restoran yang ditampilkan pada film animasi Ratatouille. Honkei Wariya memulai usahanya sebagai toko manisan yang pindah dari wilayah Owari ke kota Kyoto, karena pemilik aslinya diminta untuk memindahkan tokonya ke Kyoto oleh kaisar Jepang saat itu. Restoran ini awalnya menjual kue basa soba yang terkenal, namun akhirnya mulai membuat misoba sekitar tahun 1700, dan menjadikan Honkei Wariya restoran soba tertua di Kyoto. Honkei Wariya telah melayani berbagai tamu terhormat Jepang seperti Biksu, Shogun, dan Kaisar lewat hidangan soba yang terkenal selama ratusan tahun. Misoba Honkei Wariya dibuat dari tepung soba berkualitas tinggi, dan restoran ini mengklaim bahwa air murni kota Kyoto adalah rahasia sejati di balik rasa spesial makanannya. St. Peter's Tiefkeller, yang masih satu lokasi dengan biara Santo Peter, diakini sebagai restoran tertua yang ada di Eropa, dan juga yang tertua di dunia. Restoran ini pertama kali disebutkan oleh centrikayawan Inggris, yaitu Alcuin dari York, pada tahun 803 Masehi, ketika ayam menjemuh Kaisar Sarlemen dan Nuskup Arno dari Salzburg. Meskipun restoran ini sudah banyak direnovasi, namun banyak bagian di restoran ini yang masih dijaga keasliannya. Salah satunya adalah ruang makan yang dindingnya diukir di tebing batu yang berdekatan dengan struktur asli biara. Salah satu keunikan dari St. Peter's Tiefkeller adalah konser makan malam bertema lagu Mozart yang digelar setiap malamnya, yang terdiri dari 6 musisi dan 2 penyanyi yang semuanya mengenakan kostum abad pertengahan. Nah itu dia guys, restoran tertua di dunia yang masih buka hingga sekarang. Sampai jumpa di video yang lain ya guys. Terima kasih.